5 partai politik berdiri di belakang pencalonan Jokowi Dodo Yusuf Kala dalam pemilu 2014 lalu. Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, sukses mengantarkan Jokowi JK menduduki kursi kepresidenan. Untuk bekerja, untuk bekerja dan bekerja. Presiden Jokowi Dodo serta wakilnya Yusuf Kala tak ingin berlama-lama memulai kerja. Konsep kabinet profesional ala Jokowi JK yang dari awal direncanakan memerlukan figur-figur profesional, mau bekerja dan punya komitmen memerangi korupsi. Presiden Jokowi Dodo punya wawenang penuh memilih para menteri yang akan membantu menjalankan semua visi dan misi yang dicancikannya saat kampanye pemilu presiden. Sejak resmi dilantik dan berkantor di istana, sejumlah figur yang disebut bakal mengisi pos kementerian datang menemui Jokowi. Selain kalangan profesional, beberapa politisi partai politik masuk dalam bursa calon kabinet. Jokowi JK punya hak penuh dalam memilih dan menentukan menteri-menterinya. Tetapi, Presiden Jokowi Dodo maupun Yusuf Kala tak bisa tutup mata dengan dominasi partai politik termasuk urusan pembentukan kabinet. Posisi-posisi menteri yang dari proposional non-partai, itu sangat ditentukan oleh tiga aktor ini. Jokowi, JK, dan Mega. Tarik-menarik, tarik ulur antara tiga figur ini menurut saya yang membuat salah satu faktor mundurnya proses pengumuman kabinet. Figur Ketua Mumigawati Soekarno Putri pun acap kali disebut punya pengaruh dalam keputusan Jokowi terkait susunan kabinetnya. Beberapa nama politisi senior partai banteng moncong putih pun disebut masuk dan mengisi sejumlah pos kementerian. Selain Puan Maharani, Ketua Fraksi PDIP di DPR periode 2014-2019 juga muncul nama Pramono Anung, juga Maruwarar Sirait yang kini dipercaya menjadi Ketua DPP-PDIP. Selain itu, nama Cahyokumolo serta Hasto Kristianto pun masuk dalam prediksi calon menteri Jokowi. Kesunan kabinet sangat dipengaruhi oleh warna ideologi corak kepentingan dari PDI Perjuangan. Itu merupakan kewajaran. Hanya kemudian apakah Jokowi waktu berkampanye dan menjanjikan bahwa dia akan menyusun kabinet yang bersih dari transaksi politik, kompromis politik itu bisa direalisasikan. Rakyat Indonesia tak peduli bagaimana mekanisme Jokowi menentukan para menterinya. Lebih dari 220 juta penduduk Indonesia hanya mau bukti Jokowi menepati janji. Rakyat Indonesia butuh pemimpin yang mau kerja nyata. Membangun negeri yang katanya kaya dengan sumber daya untuk kesejahteraan bangsanya. Tim Liputan Trans7.